Uang, ron, ini nginep nih dibayar nih Nginep dibayar? Dibayar buat jajan Jajan? Jajan! Jajan! Hai everyone, balik lagi sama gue Den Wijaya Dan kembali lagi di konten bedah Bahas apa aja dah Hari ini kedatangan tamu spesial Niche Ini seseorang yang udah lama kenal Tapi pertama kali ketemu di sini nih Di Bandung Selamat datang untuk Kang Tebe Halo teman-teman Eh gue boleh lihat kamera sini Boleh, boleh Oh boleh, halo Halo kamera Halo Bang Den Oke Kang Tebe Jadi gimana nih? Boleh diceritain secara cingkat gak? Profil Kang Tebe itu siapa sih sebenarnya gitu Saya? Penting gak sih? Penting banget Oke Boleh sambil ngerokok gak? Anjir Boleh, boleh Biasanya kalau di podcast-podcast kan Ngerokok Ngerokok gitu Minum Sponsor, gak ada sponsor Gak ada ya? Gak ada, saya gak ngerokok Oke, perkenalkan teman-teman semua Saya kenalinnya Tersana berarti ya? Boleh Tersana Oke teman-teman, kenalin Nama saya Tuh Bagus Rasa Teman-teman biasa manggil saya Teebe Saya asli Bogor Dan profesi saya Seorang Pramugara Pramugara Alright Bogor berarti Sunda ya Kang ya? Sunda, biasa nyariok Sunda Alhamdulillah Dan Saya langsung nodong nih Sekarang Teebe lagi Ron di Bandung Selamat datang di Bandung Teng Teebe Jadi Nah ini nih Unik juga nih Pramugara Ya enggak Berarti di pesawat dong Kerjanya Pesawat Kan kebanyakan ya Rata-rata dulu Anak kecil tuh Biasanya kalo tau pesawat tuh Pasti pengen jadi pilot gitu Nah awal mulanya Kang Teebe Jadi Pramugara tuh gimana Kang? Awal mulanya jadi Pramugara Karena Ini aja sih Karena Kepaksa aja sih Karena gak keterima di kuliah Oh gitu? Kepaksa? Jadi gimana tuh awal mulanya? Awalnya mau kuliah? Awalnya mau kuliah Saya mau kuliah Ngambil jurusan Gizi Gue mau kuliah awalnya kan Gizi Gizi Cuman Ya emang bukan rezekinya disini juga ya Masuk Tes disana sini Sana sini Gak keterima Akhirnya keterima di D3 IPB Di bagian Gizi Cuman kata orang tua Nanggung lah D3 Mendingan langsung S1 Tapi belum sempet Sempat masuk belum? Udah masuk Udah masuk Udah masuk Udah mulai perkulihan ya? Udah tinggal Tinggal gua terima atau enggak gitu kan Udah masuk Terus Ah gak mau deh Cari Sempet Sempet gua Sempet ke ini juga Ke Enhai Bandung Ke Enhai Bandung Gak keterima juga Dikin jen Bodo mungkin ya Gue tau bukan rezekinya Ya udah akhirnya ada temen Temen SMA Gelang Be Udah jadi FOO aja Tawarin Terus tararin jadi FOO Terus tararin jadi FOO Apaan tuh FOO? Ya ini pilot darat di penerbangan Gini-gini Oh yaudah Boleh deh Gue bilang gitu kan Ternyata FOO itu Licensenya Umur 21 tahun Baru rilis Daftar sekolahnya Atau Licensenya Licensenya License keluarnya Itu baru bisa Umur 21 tahun Baru lulus SMA Baru lulus SMA Waktu itu Umur masih 17 17 18 tahun Terus Ah Lama kan yaudahlah Sambil nunggu Ternyata ada yang nawarin sekolah pramugari-pramugara Nah sekolah pramugari-pramugara Yaudahlah Udah karena udah gak ada jalan lagi Udah bingung mau kemana gitu kan Pengen kuliah tapi jurusan lain Malas juga Tapi yaudahlah Coba deh menang pemugara lah Nyari duit lah Yaudah Gue gak mau Yaudah Ke sekolah pramugara Di Antapani, Bandung Di Bandung Iya di Bandung Nah itu disitulah saya Penal Bandung Sama cewek-cewek Bandung Sama cewek-cewek Bandung Aduh Gak rilis Pisan Nah saya tuh kepoin nih Instagram yang ngetebe Memang pernah ada Pake seragam warna biru itu Di Hussein Berarti itu lagi sekolah di Bandung Iya itu lagi Lagi visit Oh visit Oh visit Lagi visit airport Yaudah sekolah di Bandung Berapa bulan? 3 bulan lah 3 bulanan Sebenernya belum beres sih Eh sebenernya Ya udah tinggal dikit lah 3 bulan Yaudah ada rekrutmen Daftar Sempet gagal sekali Sempet gagal sekali Di Boleh nyebutin mas kapanya gak sih? Gak boleh ya? Boleh ya? Boleh ya bebas ya Pokoknya sempet gagal sekali Di Citylink Sempet gagal sekali Terus Gue juga pernah nyoba Di itu Lion Lion Teknik Serius? Wah anjir Terus gimana? Karena gue udah hopeless banget Gue kuliah gak keterima Terus gue gak jadi apa-apa Istilahnya gitu kan Maksudnya Aduh Udah lah Yang penting gue kerja dulu deh Gue masuk dunia penerbangan Sampai ntar Gua masuk Lion Mau teknik ya Nanti orang ngeliat Ntar ada loongan jadi Gampang gitu kan Yang penting gue masuk dulu nih Ke dunia penerbangan nih Udah Sampai Lion teknik Bukan teknik Gue bilang repairman 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 gue masuk Itu Gue daftar sampe penginterviewnya bilang gini Mas Kamu yakin mau jadi repairman gitu ya Mau jadi kerja disini Ntar panas-panasan Kamu itu Gapapa-apa kalo emang itu yang terbaik buat saya Udah sampe kayak gitu Saya tuh Gapapa-apa kalo emang yang terbaik buat saya Saya terima kok Gue bilang gitu Bener nih Udah jauh sampe interview Udah Udah sampe di SMS buat Medek Buat medek Cuman suruh Bayar sendiri kan Medek bayar sendiri Tapi Tapi sambil itu Gue sambil Tes di sitiling lagi Dan itu Sitiling itu pas itu Udah tahap psikotest Itu kondisinya udah lulus dari sekolah sebelum itu? Sebenernya Sebelum sekolah Udah sekolah itu Udah sekolah Udah sekolah? Udah setelah 3 bulan itu Oh 3 bulan gue ngomor sitiling Cuma nyoba lagi Nyoba lagi Biasalah sekolahnya Bagian kelas pemantapan aja gitu Kayak sharing-sharing pemantapan Nah selama kelas pemantapan itu Gue keterima itu Di repairman Keterima di repairman Sampai medeks Sama Di Mugara sitiling Di tahap psikotest Kalau gak salah Terus karena Ah Udah lah Bismillah lah Jadi Gue tolak Si repairman itu gue tolak Baru gue lanjutin sitiling Alhamdulillah keterima Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Dari tahun? 2015 Juni 2015 Lama ya? 5 tahunan ya? Tapi ya bikin begini aja Gak usah Gak usah Nah Oke Jadi awalnya bahkan mau melenceng ya Maksudnya Dari Gizi segala macem Ke penerbangan gitu kan Gimana gitu? Dan itu dulu SMA kan? SMA SMK kan biasanya kejuruan gitu Ke Gizi segala macem Dan Tahunya awalnya Pramugara tuh prospeknya kayak gini Itu dari mana? Ya itu pada saat Pada saat Ditawarin sekolah Pramugara Pramugara apa? Emang yakin gue bisa jadi mugara? Sampai gue Tiba-tiba keterima Pramugara Temen-temen gue tuh kayak Ya anjir TB jadi Pramugara Jadi orang tuh gak percaya gitu Dulu tuh badan gue kurus Kurus banget Kurus Sekarang juga ya Biasa aja lah sekarang Dulu tuh lebih kurus gue Sampai Dulu sampai masuk sitiling pun Gue pas pertama kali terbang Itu udah kayak Anak SMP Pake seraga Iya kayak anak SMP Masih Itu yang masih rambut imu-imu itu? Enggak 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 Ya itu Apa Ya gak nyangka lah gitu Gak ada kepikiran apa-apa Tiba-tiba yaudah Kadang juga Kalo geret koper Gitu jalan badan Akhir Masih belum nyangka ya Sehatnya jadi Penugara Weh Ayo mugari-mugari Gitu Akhirnya Kegait nih Mugari nih Udah nikah ya Jadi Temen-temen udah gak jomblo nih Udah punya anak lagi Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Udah laku Saya belum laku Nah jadi Kang Ya kan Anggepan saya Setahu saya waktu itu Saya juga belum Waktu masih awam gitu Tentang penerbangan Ya saya tau di pesawat tuh Ya ada pilot dan pramugari Gitu Gak tau ada pramugara tuh Serius Gak tau Gak tau sumpah Jadi saya gak tau Sekiranya pekerjaannya tuh Ya cewek Untuk-untuk Permugari gitu Nah Pas udah di lapangan Saya kerja Bisa Apa Tahu Gitu ya Berinteraksi sama Mbak-mbaknya Mas-masnya Jadi Oh Gitu Nah Dulu pas sekolah tuh Susah gak sih Kang Maksudnya secara pelajarannya Atau gimana sih Oh Pada saat training Training Susah Susah Karena Ya karena Gue juga bukan di Sebenarnya bukan di passion Gue tiba-tiba di penerbangan Oh gitu Iya kan bukan passion gue Karena gue lebih suka Ya kayak makanan atau Pengetahuan-pengetahuan gitu lah Pokoknya lah Cuma penerbangan ya susah Dan Itu Buku manualnya itu Pake bahasa Inggris semua Bahasa Inggris semua Bahasa Inggris semua Manual itu isinya bahasa Inggris semua Ya Ya udah Di pelajarin Terus belajar tentang Banyak Safety Terus bagian-bagian pesawat Terus belajar Etika Service Excellence Ya kan gue cowok cuek banget ya Itu kayak Apa sih Sampai itu pas training tuh Dulu kan trainingnya di Garuda kan Garuda Itu tuh dilatih buat nyapa Nyapa orang Jadi kalo ketemu Satpam nih di Garuda Siapapun Di lingkungan Garuda Itu nyapa Jadi ketemu Saat pagi pak Saat pagi pak Itu kayak awalnya Apaan sih Kayak Bukan gue banget Bisa gue jalan Eh lewat Ada orang lu biasa Lewat gitu kan Sipa-sipa Saat pagi Sok ramah gitu ya Sok ramah Orang mungkin kayak Eh apaan sih Sok kenal Tapi Itu dilatih Lama kelamaan Asik juga ya Ternyata Dan mereka juga Si Sekitaran Garuda itu Juga welcome Ya udah kayak Pagi mas Gitu Oh ya udah jadi kayak Budaya disitu Lama kelamaan ya Kebawah gitu Kebawah Kalo misal di lingkungan-lingkungan Ya Kalo misalkan Ya ke Petugas-petugas Satpam Atau apa Kadang pagi mas Kadang suka refleks sendiri Karena itu nanti Untuk passenger handling Ngaruh ya Ngaruh Passenger handling Dan terus kalo untuk safety Ya pelajar safety kayak Pesan kalo ada api gimana Terus Kalo ada dekompresi Hilang tekanan udara Gimana Terus nanti Emergency landing Itu gimana Terus nanti Kalo misal pendaratan darurat Di air harus ngapain Banyak nih terus Tanganin penumpang Yang sakit Seperti apa Tangan patah Terus Tangan Misalkan potong Atau apa Terus Harus bisa juga ya Medical Medical bisa Verset harus ada Terus Cara misalkan orang pingsan nih Tiba-tiba pingsan Nah itu harus di CPR Itu juga Ditiup juga Ditiup Kasih nafas Balon di tiup Kasih nafas Jadi banyak banget nih pelajaran Yang CVR itu bukan cockpit voice recorder Oh Lagi Ramai Ramai sekali CPR Cardio Pulmonary Resistoration Oke Nah itu lah Jadi banyak lah Belajar Jadi itu selama 3 bulan Cukup waktunya untuk belajar itu semua? Ini Pada Waktu training Garuda tuh Oh jadi bukan di sekolah itu ya? Oh ini pas training di Garuda Oh ini pas training di Garuda Training Garuda Di training Garuda tuh Gue Berapa? Ya hampir 3 bulan sih 3 bulan juga ya? Jadi latihan yang tadi tuh yang tenang safety itu di Garuda Udah pas gue terima di CityLink Training di Garuda Nah itu gue dilatih tuh Padet banget ya? Padet banget trainingnya Dan terus actual udah rilis nih sampe terbang tuh berapa lama? Rilis Itu kan gue tuh keterima Juni 15 Juni 15 Juni setelah keterima ada latihan militer Ada latihan militer Ada latihan militer Oh Jungle NC Survival Jungle Jungle Survival Sempet viral ada tuh kan Ngebahas Jungle Survival Itu di Jatiluhur Di Bandung Jatiluhur? Ya sama Angkatan Darat Cepat 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 Wah sama mbak-mbak juga Mbak-mbak juga Mbak-mbak juga Mbak-mbak juga Jalan jongkok Macem-macem Jalan jongkok Tapi lucu sih Ya dulu kan Di sekolah juga Kayak ada ospek-ospek gitu kan Sebenernya Ya ada skenario nya juga kan Mereka tuh gitu Tapi Emang bener Salah-salah beneran gitu kan Tapi maksudnya Cuman ya Yaudah lah biasa aja gitu Jadi kayak biasa Cuman kayak seru aja Kayak tertantang gitu Kan saya mau nanya Pas Jungle Survival Saya pernah dapet bocoran dari mbak-mbak nih Katanya pernah diajarin Ini Harus bawa kondom Kondom? Enggak ada Nah saya pernah diceritain Karena bawa kondom Itu tuh buat Jadi gini katanya Untuk pas pelatihan Jungle Dia tuh bawa kondom buat Nampung air Karena karetnya tuh kan kuat Jadi bisa buat emergensi Nyari air gitu Keduanya Ketika actualnya terjadi Emergensi landing gitu Misalkan di hutan ya Landingnya Dan selamat gitu Katanya harus cari bule Karena dia pasti bawa kondom Gimana tuh kan? Oh itu gua Gak tau deh sama sekali Gak tau itu sama sekali Bambang kampret Itu ajaran dari mana ya? Kayaknya beda Kayaknya Itu fun fact sih Itu yang pernah cerita gitu Gak ada ya? Gak ada ya? Gua pas itu gak ada sih Biasa Ya dilatih aja Bentang Tapi Cabin itu tuh Udah ready ya Untuk kondisi terburuk sama Mas Iya Mentalnya bener-bener digodok disana Sama angkatan daerat Pas itu juga Gua tuh lagi puasa Pas itu Pas puasa? Iya lagi puasa Bikin rakit perahu Sampai Kita harus nyebut Perusahaan gitu Gitu kan Sampai Wah Tapi asik sih Asik tapi Kalo buat diulang lagi Gak usah lah Cukup sekali aja lah Tapi kalo Istilahnya di Karen kan kan ya? Di Karen Itu tuh ada latihan yang Prosotan gitu Oh iya Itu namanya ada weight drill Weight drill itu 2 tahun sekali 2 tahun sekali? Iya per 24 bulan Oh Kayak loncat Lompat 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 Baik ke perahu Dua tahun sekali Itu kan Kalo di Mas Kapayakang Berapa orang tuh Itu itunya? Cabin crewnya berapa? Cabin crewnya Tergantung dari pesawat Airbus kan aja Airbus Kalo untuk Airbus A320 Minimum Sabin 4 orang Nah 4 orang Handle numpang ratusan Itu bisa? maksim penumpang 180, berarti asumsinya satu orang 50 kurang lebih segitu dan itu emergency itu berapa detik harus keluar dari pesawat? emergency itu harus 90 detik 90 detik, gak nyampe 2 menit gak nyampe, 90 detik harus keluar semua kondisinya misalkan kebakaran nih, keluar bisa itu harus wajib kalau misalkan sudah tidak memungkinkan apinya sudah tidak bisa ditangani ya un-controllable fire itu harus keluar evakuasi disitu bilang 90 detik harus setengah dari penumpang harus keluar semua berarti kamu jawab ke BIN CRUN ya ketika sekalipun lagi ada bahaya istilahnya diri sendiri pun kayaknya sudah gak bisa di ini lagi ya dahuluin dulu para penumpang kita atau gimana? ada yang namanya kita anjir ini mah, ini ya namanya gua di karun lagi enggak ya ntar gua ketahuan gua mau lihat ada dimana seorang flight attendant itu boleh melakukan evakuasi sendiri apabila merasa dirinya terancam oh gitu ya jadi pada saat evakuasi nih misalkan pada saat evakuasi tiba-tiba apinya besar itu boleh jadi kalau misalkan di manual tuh ada yang namanya fire too hot fire too hot fire too hot apinya tuh terlalu panas kalau apinya dingin gak usah mana ada apa dingin? smoke too thick udah berasa banget itu boleh, cabin boleh kabur udah evakuasi sendiri smoke too thick water too deep ini pesawat udah mau tenggelam kita lagi di cing di cing itu mendaratkan darurat di air saat di cing ini water too deep itu boleh ya kabur aja itu boleh atau segala situasi yang membahayakan eva tersebut entar ya macem-macem pesawatnya udah hancur banget semua mau diem aja gitu kan itu boleh eva evakuasi stop evakuasi nah dari tadi kita nih bahas kita ngomong cabin crew flight attendant itu sama aja gak sih kan? kan ada jadis ini ya ada cabin crew flight attendant flight attendant stewardess 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 itu tuh sama sebenernya kan? sama atau istilah-istilah apa itu? ah gini 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 di luar script ya? gak ada scriptnya sebenernya ini cabin crew sama flight attendant sebenernya sama aja sih sama aja ya cuma kalo bahasa di CISR itu flight attendant lebih internasional lebih internasional flight attendant cabin crew juga bisa cuman kalo di manual tuh kalo misalnya di CSR Civil Aviation Safety Regulation itu dia pake bahasanya flight attendant flight attendant terus ada kalo di beberapa mas kapai kalo yang senior purser gitu itu gimana? purser kalo saya belum kalo purser sih biasanya dipake buat white body white body? buat pesawat yang yang gede gitu yang 2 aisle bisa pake purser pimpinannya atau gimana? pimpinannya pimpinan kabin itu kalo di saya F-A-1 bilang F-A-1 atau S-F-A S-F-A senior flight attendant kalo di mas kapai CISR itu dulu kayak sebutannya cabin 1 cabin 2 sama ga sih? sama aja ya? sama dulu sempet juga bahasanya tuh sempet pake cabin 1 sama sih cabin 1 F-A-1 sama aja sih dia itu tuh menentukan grade nya atau? menentukan grade nya atau status di pesawat waktu flight itu doang? grade grade dia ya jadi ada namanya senior flight attendant sama senior flight attendant nah senior flight attendant itu bisa jadi F-A-1 F-A-1 itu posisi di pesawat itu F-A-1 itu cuma yang bisa jadi F-A-1 hanya S-F-A J-F-A gak bisa junior F-A J-F-A gak bisa follow S-F-A bisa jadi F-A-1 misalkan dalam 1 flight ini ada 2 S-F-A F-A-1 nya tetep 1 gimana tuh pilihnya? atau? biasanya tergantung dari ID oh dari ID dari ID semakin dia senior semakin senior di perusahaan itu biasanya udahlah mas aja udahlah mbak aja akang udah S-F-A nih? belum saya itu dia makanya udah 5 tahun waktu itu sempet mau di sekolah cuma karena pandemi oh iya 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 bridging nya bagus nih lagi pandemi gini gimana sekarang flight? flight sepi sepi ya? awal-awal sepi cuma sekarang udah mulai ramai sekarang dan pemerintah juga kan membatasi penumpang kan sempet sempet membatasi kan 70% terus dari 70% mulai sekarang udah sekitar ya hampir 88% jadi ada beberapa kursi yang di blok tapi gak full seat gak full seat jadi rame sekarang udah agak rame swipe test terus ya? 14 hari jangan dong kalo tiap hari swipe test terus bolong nanti hidung udah bolong sih emang sih memang perih gitu itu 14 hari sekali 14 hari sekali untuk kru ya ini kan tadi saya dari awal juga kita bahasnya akan lagi run nih di bandung nih nah run tuh apa sih kan? remain overnight remain overnight itu tuh ngapain? itu dimana pada saat flight attendant itu berhenti transit di sebuah kota dan dia harus nginep nginep di kota itu ya di luar base ya di luar base jadi kan base itu ada Jakarta sama Surabaya kalo misalnya kita kalo saya kan base Jakarta jadi kalo misalnya saya berhenti transit di kota mana dan saya harus nginep itu namanya run itu run namanya terus kalo misalkan kayak istirahat sejenak siang-siang misalkannya tapi ke hotel itu run juga gak? tapi sorenya nanti kita terbang lagi itu namanya split duty time split duty time ya split duty time itu namanya biasanya di atas 4 jam ya kalo misalnya di atas 4 jam kita nunggu nih baru ada flight lagi terus kita harus pulang ke hotel di atas 4 jam kita harus pulang ke hotel terus nanti baru ke bandara lagi terbang itu namanya split duty time seperti itu Kang gini nih saya tuh ada kejadian unik waktu pas kerja jadi kan kita emang sama pramugara juga ada komunikasi ya interaksi gitu waktu itu saya lagi mau ke cockpit cerita nih mau nyimpen love book nah waktu itu saya rambutnya gondrong Kang gondrong cuman gak panjang gitu gondrong karena ribet saya pake bando bando pas saya izin mau masuk cockpit gitu belum dia izin dia ngomong gini mas baru ya katanya saya belum jawab nih mau keluarin ID nih Kang mau nunjukin enggak nih saya udah lama gitu belum saya sempet ngeluarin ID dia bilang ngelanjutin mas baru ya jadi bencong katanya anjing Kang sakit Kang saya udah berusaha untuk tidak nyeri temen kali gondrong gondrong nah disitu saya mikir saya udah jaga itu ya gak ngebahas itu cuman saya dikatain sama itu Kang ngebahas itu tuh apa? ya itu gender kan katanya kalau katanya nih kan yang di umum apa santanya santanya di umum di kalangan orang-orang tuh kesannya permugarat tuh agak-agak agak-agak kemayu kemayu ada yang bencong gitu itu gimana sih Kang? kan gak ya? iya kalau misalkan bahas yang kayak gitu sebenarnya di setiap pekerjaan ada yang kayak gitu iya ditambah lagi karena pramugara itu kan dia frontliner ya iya dan diharuskan kayak ramah mungkin karena mungkin terlalu ramah terlalu ramah over jadi dan lingkungannya cewek-cewek kan? dan lingkungannya cewek-cewek ya ya karena cowok tuh cuma ada dua kan? kalau kebanjingan? homo udah itu itu saya gak bajingan Kang? hahaha kejemahan ya laki-laki oke lah jadi berarti nah tapi dengan itu benefitnya karena lingkungan cewek-cewek gampang ya cari cewek pramugari ya? gampang gampang ya terbukti akan udah anjir nah nah terus nih kan sebenarnya setiap kalau di pesawat di maskapai di penerbangan tuh butuh license nih Kang? license harus harus ada nah ramah gara gimana? untuk license tuh kita tiap namanya tap rating ya jadi kayak license-nya tuh beda ada license tetep namanya FAC cuma ratingnya itu ada ratingnya itu ada rating saat 320 ada 330 ada ATR gitu dan bisa juga double rating juga bisa boleh ATR bisa ATR 320 bisa triple rating juga bisa boleh namanya multi rating gitu jadi ada ATR ada 320 schedule terbangnya schedule terbangnya nanti dari scheduling nanti bisa kalau misalnya di revise ya revise tuh dimintain tolong untuk terbang ya bisa nanti di sistemnya ada tulisan ada rating ATR 320 atau 330 kita gak bakal lupa tuh dulu kalau di Airbus kayak ya itulah bahayanya kalau banyak ratingnya gitu bukan bahayanya sih cuman ya bisa di atasi dengan adanya briefing briefing terus ada recurrent itu bisa di atasi seperti itu kan briefing itu kan pada saat kita mulai terbang ada yang nanti briefing kan kita review ulang nih emergency equipment terus biasanya yang beda tuh operating pintu sih cara mau operasikan pintu tuh itu beda kalau prosedur-prosedur gitu hampir sama lah dasarnya sama terus misalkan kalau ini ya apa tadi kayak ada device terus ada yang standby itu gimana sih kan kalau standby standby ya standby itu kita diem di rumah di rumah tapi statusnya kerja statusnya duty bukan kerja ya schedulenya masuk harusnya kalau misalnya tiba-tiba nih kita boleh di revise nih boleh di revise kalau standby itu 3 jam sebelum tergantung sih aturan dari mas kapalnya artinya standby itu masih bisa dimungkinkan untuk dimintain tolong untuk terbang dan harus siap? harus siap boleh nolak? kalau nolak ya nanti ada recordnya alasannya apa dulu mungkin sakit kalau ketahuan nyakit kalau ketahuan nyakit ya dapat corot peringatan tapi udah lumrah ya? saya sih gak pernah ya kalau gak denger sih kayaknya lumrah lumrah ya? tidak ketawa tapi satu minggu tiba-tiba banyak itu ya karena weekend itu pasti gak selamanya bakal libur kan? pasti terbang gak ada kita gak ada yang namanya weekend sedihnya di hari-hari besar malah pada terbang gitu hal yang ditunggu-tunggu nih paling sensitif tapi pasti orang pengen tahu kira-kira gaji Pramugada itu berapa sih Kang? aduh gimana ya? ya gaji seorang flight attendant ya tergantung mas Kapai tapi kalau misalnya di Indonesia itu UMR gajinya UMR? UMR Jakarta Jakarta karena base Jakarta kan tapi banyak ini itu ini itunya? ini itunya? banyak banyak itu yang banyak gitu itu yang dikejar ya kayak jam terbang terus ada uang jam terbang ada uang Ron ini nginep nih dibayar nih nginep dibayar? dibayar buat jajan 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 terus ada namanya uang transport nah uang transport juga tergantung dari mas Kapainya ada yang dikasih uang transport ada juga dikasih uang jemputan uang jemputan eh uang jemputan sorry jemputan jemputan dari si mas Kapainya terus uang Ron jam terbang jemputan udah sih sama ada fasilitas ini ya mes ya mes cuma di beberapa mas Kapai doang sih kalau saya sendiri sih saya gak kos gak ada mes berarti total take home pay itu lebih ya cukup ya oh take home pay ya lebih dari cukup ya itu balik lagi semakin besar pendapatan semakin besar juga pengeluaran nanti ya balik lagi ke manajemen keuangan masing-masing cukup cukup lah cukup buat makan cukup buat jajan cukup buat nabung cukup buat sedekah cukup lah pokoknya cukup lah cukup lah nah karena melihat gajinya yang oke nih rata-rata orang-orang juga pada pengen nih Kang adik-adik kelas kita atau orang-orang di luar sana gimana sih caranya jadi pramogara Kang tips dan triksnya gitu yang pertama paling utama adalah belajar bahasa Inggris dari sekarang belajar bahasa Inggris penting ya iya buat temen-temen yang masih sekolah misalnya emang udah tau kan jadi mugara belajar bahasa Inggris kalau perlu les les silahkan karena pada saat les kan lingkungan kita juga orang yang belajar juga jadi otomatis kita dilatih untuk terus karena kalau kita misalkan belajar sendiri dan diterapkan sehari so Inggris lu gitu kan kayak aneh tapi kan kalau di lingkungan itu ya udah biasa aja kayak gitu terus ya pokoknya belajar bahasa Inggris serah mau les atau dengan metode kalian yang cocok seperti apa silahkan kalian tau sendiri kalian cocok belajar seperti apa terus ya disiplin 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 harus biar mulai manajemen waktu karena tadi kita siap harus dirify segala macam ya ya harus siap dirify bangun pagi schedule pagi kan subuh malem-malem bisa bisa jam 11 atau misalnya ada schedule jam 3 pagi ya kan kita harus bangun itu ya terus tidak hanya waktu aja tapi penampilan juga disiplin penampilan penting ya karena kan kita frontliner ya frontliner jadi dituntut harus penampilan kita harus sesuai dengan peraturan dan harus rapih karena image bener image mas kapa itu terlihat juga dari cabin ground ya ya iya dari cabin ground ya karena frontliner juga ya jadi kayak contoh misalnya kalau masih sekolah ya ikutin aja misalkan harus pake atribut ini atribut ini ikutin aja pake karena nanti pada saat nanti temen-temen kerja gitu kan itu atribut tuh kalau sampai ada yang ketinggalan satu nih itu bahaya bisa kena masalah gitu gitu terus disiplin sama ya olahraga olahraga ya karena kan schedule kita padet gak beraturan olahraga perlu sih harus jaga kesehatan terus kalau kita sehat juga kan otomatis penampilan kita kita juga jadi fast ya bener-bener ya itu dia nih temen-temen semoga apa yang kita bicarakan apa yang kita bahas dan sarang-sarang di Kang TB bisa diterima dan bermanfaat bagi siapapun yang dipengen jadi pramugara ya gak? mohon maaf juga nih kalau nanti ada kata-kata yang salah ya biasanya itu ya bercandaan iya kalau serang mau beneran serangan mau promo sekalian gak? promo oh iya oh iya ya boleh lah promosi ya temen-temen boleh kalian follow instagram creator aviation ini kita komunitas ya komunitas buat orang-orang penerbangan yang punya hobi sebagai creator ya creator video pokoknya orang-orang yang mungkin dianggap aneh 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 ya alias mungkin kalau kita bilang kreatif terlalu kreatif keren dan aktif oh iya keren dan aktif karena dunia penerbangan kan terlihatnya kaku kan itu lah dan tiba-tiba muncul orang-orang yang seperti kita gitu kan ya boleh kalian follow lah tentang dunia penerbangan Crater Aviation di youtube nya juga ada kita bahas tentang dunia penerbangan tentang life nya juga life nya atau mungkin di sisi lain orang-orang di sisi profesi sisi lain dari profesi temen-temen misalnya dari teknik mungkin punya hobi-hobi apa silahkan bisa lihat channel Crater Aviation Crater Aviation ya itu dia makasih banyak Kang TB udah jauh-jauh ke Bandung makasih terus udah mau nyempetin waktunya buat kita interview ternuhun ternuhun ya safe light Kang ternuhun Kang sampai jumpa kembali ya sampai jumpa yaudah gitu aja sampai jumpa kembali bye bye yaudah 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 yaudah